PTP Lindo Persero Regional Kalimantan sangat peduli dengan dunia pendidikan. Terbukti dengan memberikan bantuan untuk pembangunan gedung TPA Darul Mokimin di Jalan Kertak Baru Tarung RT42 RW8, Kelurahan Cempaka Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Sebelum menyerahkan bantuan, menjepatkan terlebih dahulu melihat proses belajar-mengajar di TPA Darul Mokimin. Pemirsa berikut habar yang selengkapnya. PTP Lindo Persero Regional Kalimantan sangat peduli dengan dunia pendidikan. Terbukti memberikan bantuan untuk pembangunan gedung TPA Darul Mokimin di Jalan Mistar Cukro Kusumo atau Jalan Kertak Baru Tarung RT42 RW08, Kelurahan Cempaka Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Sebelum menyerahkan bantuan, Direktur Investasi PTP Lindo Boy Robianto didampingi CO Regional Kalimantan, Pak Aris Arioso, menyempatkan untuk melihat proses belajar-mengajar di TPA Darul Mokimin jelang tengah hari Sabtu 23 Oktober 2021. Setelah melihat proses belajar-mengajar Direktur Investasi PTP Lindo, Boy Robianto, didampingi CO Regional Kalimantan, Pak Aris Arioso, menyerahkan bantuan berupa duit secara simbolis kepada Kepala Sekolah TPA Darul Mokimin, Ustaz Ubaidila. Direktur Investasi PTP Lindo Boy Robianto, Wai Takuni Prima TV, saya menyerahkan bantuan. Bantuan hanya diberikan bagi warga di sekitar perkantoran pelindo, tapi bagi warga yang membutuhkan. Begitu pula dengan dunia pendidikan yang termasuk menjadi keharusan bagi pelindo untuk membantu demi keberlangsungan generasi mendatang. Boy Robianto meminta agar pelindo akan terus berkembang supaya dapat memberikan manfaat bagi warga. Oh ya, jadi kegiatan ini sama sama juga untuk CSR ya. Jadi CSR ini memang harus sebagai bersama-sama mesara ada harus dikeluarkan sebagianlah gara-gara untuk kepentingan masyarakat. masyarakat yang saya ingin menambahnya kalau gini untuk membantu tentang pengembangan atau pendidikan. Jadi memang ada kewajiban. Sekarang istilahnya menjadi CSR, menjadi TCSR, tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi dengan dirupanya itu pun juga menjadi keharusan bagi direksi untuk mengeluarkan sebagian taknya kemasyarakat dari pendapatan. Kenapa memilih di Banjarbaru? Pak gue jauh dari ring satunya pelindo. Ya, tidak sepenuhnya tidak harus di Banjarbaru mau manapun. Intinya siapa yang mengajukan, kita evaluasi sementara di masyarakat. Kemudian kalau memang itu sangat bermanfaat, ya kita pilih untuk diberikan keuntungan kira-kira begitu. Kepala Sekolah TPA Darul Mukimin Ustadz Ubaidila memedahkan selalu sini dua ruangan yang tersedia karena mampu untuk menampung siswa sehingga sebagian harus belajar di luar ruangan. Dengan adanya bantuan dari PT Pelindo ini nantinya bisa digunakan untuk meneruskan pembangunan kelas baru sehingga karena lagi siswa yang terkena banyu wayah belajar ketika musim hujan. Bantuan ini kami sangat bersyukur dibantu oleh PT Pelindo. Semoga apa yang mereka sumbangkan kebaikan yang mereka berikan akan dibalaskan oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda dan semoga PT Pelindo tambah maju, tambah sukses dan selalu diberikan Allah Ta'ala kerencangan keberkahan di dunia wal-akhirah dan kami butuhkan daripada bangunan ini atau jendela dan sebagainya 35 persen atau 20 persen baru terbangun mudah-mudahan ke depannya mampu untuk menyelesaikan bangunan ini. Dan guanya kurang lebih 150 santri dan santriwatinya dan ustazahnya berjumlah 15 orang. Dan di sini yatim piyatu, anak yatim tidak dipungut biaya, digratiskan. Berarti ada keterbatasan ruangan ya? Berarti ada keterbatasan ruangan sehingga para santri-santriwati kami belajar di teras dan apabila terjadi hujan angin kencang, kehujanan enggak ada tempat sehingga bangunan ini dibuat dibikin untuk kenyamanan pembelajaran murid santri-santriwati TKTPA Darul Mukimin. Sementara itu jumlah siswa di TPA Darul Mukimin ini sebanyak 150 orang yang memiliki 2 ruang belajar sedangkan kelas baru yang berjumlah 3 ruang baru 40% bangunannya berdiri.